Intro Semua ku tak yakin kau lakukan ini padaku Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia Bila cinta tak lagi untukku Bila hati tak lagi padaku Mengapa harus dia yang merebut dirimu Bila aku tak baik untukmu Dan bila dia bahagia dirimu Aku akan pergi meski hati tak akan rela Bila aku tak baik untukmu Bila dia bahagia dirimu Aku akan pergi meski hati tak akan rela Ya Allah Padahal aku sudah memaki-maki Rafi Tapi justru Rafi masih mau berdoa untuk kesembuhan aku Maafin Joe ya Joe tak bisa namunin ayah Joe tak mahu menyusahkan hidup kalian lagi Bella Saya akan menjauh dari kehidupan kau Rafi Ayah 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 Maafin Rafi Rafi selalu nyakitin ayah 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 Rafi ngerasa Rafi ngerasa hubungan batin kita jauh lebih kuat daripada bunga darah Makanya Rafi terus berdoa untuk kesembuhan ayah Rafi Kamu apa lagi sih? Aku mohon sama kamu Kamu gak usah pura-pura baik di depan ayah Asal kamu tahu Sampai kapanpun Ayah gak akan pernah bisa maafin kamu Dan kamu Kamu gak akan pernah bisa gantiin posisi aku di hati ayah Selama saya sakit Dia juga berdoa semalaman untuk saya Pokoknya saya masih terus pengen ketemu sama Rafi Bela atau siapapun gak boleh ngelarang saya Iya bu iya Tapi apa namanya itu Ibu jangan marah ya sama si Bela Soalnya bukan apa-apa ya bu Untuk si Bela kayak begitu Karena dia tuh apa namanya Lagi kesel gitu Iya bu iya Lapor komendan Kami menemukan obat ini dalam mobilnya Apain? Letakkan tangan anda di belakang Pak Pak Itu bukan punya saya pak Pak Saya gak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti itu pak Kamu baik-baik ya Saya dan pengacara akan cari jalan Supaya kamu bisa keluar dari sini Iya Bapak tenang aja Bapak pasti keluar dari tempat ini Raph Bagaimana sih ceritanya mengenai Jojo Apa ia Jojo ketangkap polisi Dan Apa memang benar Jojo itu terlibat sama narkoba? Iya Jojo udah salah jalan ya Dia gak pernah mau dengerin omongan Rafi Bahkan Bahkan Saat Rafi pengen bantuin dia Dia gak pernah mau Makanya Dia ditangkap polisi ya Maksud kamu apa? Iya Jojo itu pengen dapet uang banyak dengan cepet Makanya dia ngejual obat-obat yang terlarang Dan malangnya Dia ketahuan sang polisi Astagfirullahaladzim Maksud kamu Jojo itu pengedar? Kira-kira apa pak Yang bisa membebaskan kasusnya Jojo Karena saya yakin Kalau Jojo itu sama sekali gak bersalah Iya Saya juga percaya Kalau pak Jojo itu tidak bersalah Tapi Sejauh ini kita belum punya cukup bukti apapun Jadi Jojo gak bisa bebas? Sebenarnya Ada yang bisa kita lakukan Untuk membebaskan pak Jojo dari penjara Apa pak? Apapun akan saya lakukan Asalkan Jojo bisa bebas dari sini Kau baik-baik ya Saya dan pengacara akan cari jalan Supaya kau bisa keluar dari sini Bella Wah Kenapa gue masih terjebak di tempat seperti ini? Eh Jo Lo gak usah terlalu stress kayak gitu dong Rafi Gue tau ini semua ulah lo Allah yang sengaja menaruh obat-obat itu di mobil gue kan? Kalau lo mau nuduh gue Lo harus punya butik Jo Sekarang Apa bukti lo? Lo punya? Lo lihat aja nanti Kebenaran semuanya pasti akan terungkah Gue akan bikin lo menderita Gue akan bikin lo menderita Dan jangan mentang-mentang gue ada di sini Lo bisa seenak-enaknya Lo mengganggu Bella Lo gak usah ngacem-ngacem gue Mendingan sekarang lo pikirin diri lo sendiri Dan lo nikmatin aja tempat ini Rafaid Rafaid Lo ngelakuin semua ini demi Bella Lo bener Jo Gue emang ngejebak lo Dan gue ngelakuin semua ini demi Bella Jo Gue bersumpah Gue akan membuat semuanya berjalan dengan lancar Dengan sangat mudah Lihat aja ntar Rafaid Rafaid kamu jangan kelewatan dong Rafaid Masa kamu gak mau sih bantuin kakak kamu? Mama sedih melihat kalian berdua begini Mama melahirkan dan membesarkan kalian dari kecil Dengan harapan kalian bisa hidup akur dan saling bantu Gimana nanti kalau Mama udah gak ada Mama masih ada aja kalian udah gak akur begini Siapa nanti yang mau ingetin kalian berdua? Mama Mama Rafaid janji Selama Rafaid masih hidup Jujur gak akan pernah kenapa-napa Rafaid janji Bella Kamu dari mana saja sih? Pasti habis ngurusin Jojo Iya El, aku habis dari kantor polisi Sudahlah Belle, ngapain sih ngurusin dia? Jojo itu cuma orang brengsek yang gak mikir panjang Dia cuma pengen duit tapi cepet Orang kayak dia itu gak pantas diurusin Buang-buang waktu saja Eyang ini apa-apaan sih? Eyang gak perlu ngejek jelekin Jojo Kalau Eyang pikir Rafaid itu baik di mata Eyang Kenapa Eyang gak bisa mikir kalau Jojo juga baik? Eyang kan yang ngurus Jojo dari kecil Harusnya Eyang bisa tahu siapa Jojo sebenernya Eyang salah Jojo gak seburuk apa yang 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 pikir Jojo bukan lagi-lagi matri Jojo gak pernah ada niat untuk ngedeketin aku Cuma secara harta Aku janji Aku bakal ngebuktiin sama Eyang Kalau Jojo gak seperti itu Bu, ini minum ya Bu Terima kasih Bela, kamu mau kemana? Kok buru-buru banget sih? Aku mau ketemu sama Indra yang Dia itu pengacarnya Jojo Aku pengen buktiin kalau Jojo itu gak salah apa-apa Bu, aku pergi sekarang ya Assalamualaikum Juleha Saya khawatir banget sama Bela seperti itu Dia malah menyiksa diri mengurusi masalah Jojo Ibu, ini Juleha juga khawatir Bu Takut banget gitu Kalau itu si Bela apa namanya Kecewa banget begitu dia tahu yang sebenarnya soal si Pak Jojo Lagian ya Allah ya Robi Itu si Bela kagak pakai otak kali itu Udah jelas-jelas Itu Pak Jojo bersalah Nyimpen narkoba Ya Allah Masih aja dibelain itu sama si Bela Aduh, Bela Lagian tuh anak ya Bu Yang udah dikasih tahu, udah dibilangin Kagak mau gue dengerin Saya juga gak ngerti Kenapa Bela kok mau buang waktu, tenaga Cuma buat Jojo Ya udah Bu, ya udah Kita doain aja ya Bu ya Moga-moga aja itu si Bela sadar gitu ya Kalau si Pak Jojo itu kagak baik Buat si Bela ya Bu ya Iya iya, terima kasih banyak ya Kenapa Bela masih berusaha ngebuktiin kalo Jojo itu gak bersalah Kenapa masih aja dibelain dia Ini jelas-jelas Jojo gak bisa buat dia bahagia Gak bisa Cuma gue yang bisa bikin Bela bahagia Cuma gue yang bisa bikin dia bahagia Untung aja Dia gak sih tau sama gue tentang semuanya Jadi gue bisa ngelakuin rencana gue selanjutnya Dan sekarang gue akan ngejalanin rencana gue Dan kali ini gue gak akan gagal Gue gak boleh gagal Kalo Pak Jojo terbukti bersalah Maka Pak Jojo akan diganjar hukuman mati Bila cinta tak lagi untukku Bila cinta tak lagi untukku Selamat siang Pak Gimana Pak, udah ada bukti untuk meringankan kasusnya Jojo? Iya, saya sudah mempelajari pengakuan Pak Jojo kepada polisi Jadi kasus Jojo bisa selesai kan Pak? Bisa saja Bu Karena pada saat ditahan Pak Jojo menyatakan dirinya tidak bersalah Dan Pak Jojo juga bilang Kalo dirinya tidak tau menau tentang narkoba yang ada dalam mobilnya Dugaan saya Ada orang yang dengan sengaja meletakkan narkoba itu di mobilnya Jadi Jojo bisa bebas dari masalah ini? Kita tinggal menemukan orang yang meletakkan barang haram itu di mobilnya Pak Jojo Dengan begitu Artinya Pak Jojo akan terbebas dari segala tuduhan Siapa orangnya Pak? Saya juga belum tau Gimana kita bisa nemuin orang itu? Kalo kita gak tau siapa orangnya Gimana? Gimana kabar lo? Kamu gak perlu basa-basi sama aku Sekarang kamu tinggal bilang ada apa kamu telepon aku Gimana kalo kita makan siang bareng? Ya sambil ngobrol-ngobrol Lo mau kan? Maaf Aku gak punya waktu banyak buat ngeladenin kamu Selamat siang Tunggu 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 Jangan pernah matiin telepon gue Ada yang mau ngomongin sama lo Cepet ngomong Emang ini ada apa sih? Gue mau ketemu sama lo Karena gue pengen ngomongin soal Jojo Gue tau banget Bill Lo peduli dan sayang banget sama dia Ya kan? Dan gue juga yakin Lo pengen kan dia bebas Mungkin Raffi mau bantuin Jojo Aku gak boleh kasar sama dia Oke Raffi Aku gak punya banyak waktu Apa yang kamu tau tentang Jojo? Duduk dulu dong Baru ngobrol Oke Sekarang kamu bisa bilang sama aku Apa yang kamu tau tentang Jojo? Lo gak mau makan dulu? Raffi, aku gak punya banyak waktu Dan aku gak lapar Gue punya bukti kalo Jojo itu gak bersalah Serius kamu? Heh Ngapain gue bohong? Alhamdulillah Berarti Jojo bisa bebas Raffi Kamu bisa ngasih ke aku buktinya sekarang kan? Supaya aku bisa urus Apa? Gue ngasihin buktinya ke lo Enggak Gak bisa Kenapa? Gue akan ngasih buktinya ke lo Asal lo mau nikah sama lo Kamu Kamu emang gak punya hati Raffi Tega-teganya kamu ngomong kayak gini Kamu ambil kesempatan di atas kesempitan Jojo itu kakak kandung kamu Dan kamu bisa ngomong kayak gini sama aku Aku gak nyangka Di saat Jojo lagi susah Kamu malah masih ngambil imbalan Masa kamu tau Sampai kapanpun aku gak akan pernah nikah sama kamu Karena cintamu Cinta aku cuman buat Jojo Dan aku akan nikah sama Jojo Bukan sama kamu Oke, kalo kamu gak mau ngasih buktinya Aku gak masalah Karena aku bisa cari buktinya itu sendiri Terserah Eh Gue kasih tau ya sama lo Penjara itu bukan tempat yang enak, Bel Apalagi kalo napi-napi disana itu gak bersahabat sama Jojo Dia bisa jadi bulan-bulanan diajar disana Mesti Ternyata Bella masih cinta sama Jojo Kurang ajar banget tuh Jojo Dia gak berhak sama sekali untuk kedapetin cinta Bella Cuman gue yang pantas dapetin cinta Bella Gue harus cari cara untuk misain mereka dulu Gue harus bisa-pisain mereka Bella Dari mana kamu? Ayang lupa, pasti kamu ngurusin Jojo Ngapain sih ngurusin dia terus? Biarin aja dia di penjara Terus ayang maunya apa? Aku bergabung sama Raffi Cucu kesayangan ayang itu Masa layang tau? Raffi itu lebih licik dari siapapun Aku gak nyangka ayang Tadi aku ketemu sama Raffi Dan Raffi bilang sama aku Raffi bakalan kasih bukti dan Jojo bakalan bebas dari penjara Asalkan aku mau nikah sama Raffi Coba ayang bayangin Apa Raffi gak keterlaluan? Dia bisa ngebebasing kakaknya Tapi harus pake imbalan Masa sih Raffi sejahat itu? Aku percaya Bapak, saya mau minta Iji untuk ketemu dengan kakak saya Silahkan, tapi jangan lama-lama ya Baik Pak, terima kasih Lu mau ngapain kesini? Gua cuma mau bilang Kalau sebentar lagi lu bebas Lu yang mau ngebebasin gue? Sejak kapan lu peduli sama gue? Tadi Bella datang ke gue Dan dia bilang Dia bakal ngelakuin apapun yang gua minta Asalkan gua bisa ngebebasin lu dari sini Lu jangan macem-macem sama Bella ya? Gua ingetin lu Raffi Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella Gua gak akan tinggal diem Lu nyuruh Bella untuk apa? Ayo, bilang sama gua Raffi Lu nyuruh Bella untuk apa? Jojo Lu harus belajar untuk percaya sama orang yang lu cintain Ya? Raffi Raffi berinti Raffi Lu nyuruh Bella untuk apa Raffi? Ya Allah Aku gak nyangka kenapa Raffi bisa setiga itu? Apa Raffi gak kasihan sama Jojo? Jujuh Jujuh kakak dia sendiri Aku gak mungkin ikah sama orang lain selain sama Jojo Aku cinta sama Jojo Hehehe Gua kasih tau ya sama lo Penjara itu bukan tempat yang enak Apalagi kalo napi-napi disana itu gak bersahabat sama Jojo Dia bisa jadi bulan-bulanan diajar disana Hei, pergi lu! Ini tempat gua tau! Enak aja! Woi, ngapain lu sini? Ini tempat gua tau! Mingir lu! Bang, ini tempatnya kan luas bang Barang-barang aja Melawan lu ya? Bang! Jangan pergi, bang! Ayuh dong! Ayuh dong! Bang! 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 Ya! Bang! Astagfirullahaladzim Ya Allah Aku gak bisa ngebiarin Jojo sengsara di penjara Dia itu gak salah Dia gak boleh di penjara Apalagi sampe dipukulin sama nabi-nabi lainnya Aku harus ngomong sama Raffi Gimanapun caranya Jojo harus bebas Oh iya iya bentar Bila-bila siapa bu Ini pengacara lu katanya pengen ngomong sama lu Mudah-mudahan aja ada kabar baik tentang kasus si Jojo bu Iya iya itu cepetan deh Halo Bu ada kabar buruk bu Kabar buruk Maksud bapak Polisi sudah menetapkan Pak Jojo sebagai tersangka Dan polisi mengajukan tuntutan Kepada Pak Jojo Kalau Pak Jojo Dengan kepemilikan obat-obatan terlarang Kalau Pak Jojo terbukti bersalah Maka Pak Jojo akan diganjar hukuman mati Tadi pengacara itu bilang Kalau Kalau Jojo bakalan kena hukuman mati bu Ini semua gak adil bu Ini semua gak adil Karena Jojo gak pernah ngakuin hal itu Bila cinta tak lagi untukku Bila cinta tak lagi untukku Polisi udah menetapkan gua sebagai tersangka Atas kepemilikan obat-obat terlarang itu Mereka bilang mereka udah punya bukti Ya Allah Saya akan dihukum karena suatu kejahatan yang gak saya lakuin sama sekali Saya akan dihukum mati Rafa yang membrengsek Dia lebih suka ngeliat gue mati disini daripada ngebuktiin Kalau gue itu gak bersalah Dia pasti ngelakuin ini buat mendapetin Bella Ya Allah Kenapa semuanya harus menjadi seperti ini Kenapa saya harus meringkuk di tempat terkutuk ini Kenapa saya pernah melakukan kesalahan Yang gak bisa kau ampuni ya Allah Sampai kau menghukum aku seperti ini Kenapa saya pernah melakukan kesalahan Bela Bela ngomong-ngomong gitu loh Bela sama ibu Itu emang pengacara lu tuh ngomong apaan Ya Allah Sampai-sampai untuk gagang Kalaupun dihentak di lantai Ada apa sih Tadi pengacara itu bilang Kalau Kalau Jojo bakalan kena hukuman mati bu Ini semua gak adil bu Ini semua gak adil Karena Jojo gak pernah ngelakuin hal itu Bela Lo dihentikan ibu ya Lo tenang ya Lo nyang sabar Bela Doa belanya yang banyak sama Allah Minta Minta sepain itu sih Pak Jojo diselamatin Bela nih ibu ya Yakin banget Kalau untuk Pak Jojo gak salah Pasti Allah bakal ngolongin Gue akan ngasih buktinya ke lu Asal lu mau nikah sama ku Aku harus ngelakuin ibu Aku yakin Dengan cara ini mungkin Aku bisa ngebebasin Jojo dari tuduhan Bela Bela Mau kemana? Mau kemana Bela? Cinta butuh pengorbanan bu Aku harus ngelakuin Jojo Aku gak bisa tinggal diam Ibu ngerti Bela Tapi lo tuh mau ngapain Bela Lo jangan bikin ibu jadi takutan begini dong Bela Ngapain lo? Bu Aku cinta Aku cinta sama Jojo Aku gak mungkin tinggal diam di rumah Sementara aku tahu Jojo diam bangat dia Aku harus ngelakuin sesuatu bu Tapi urus agar kan Apa namanya lo paling gak ngomong Aku mohon bu Ibu gak usah nanya lagi sama aku Aku gak mau jadi orang yang lemah Karena aku yakin Jojo bisa diselamatkan Bela Bela dulu Bela Moga-moga aja dia gak berbuat nekat Gak macem-macem Ya Allah Tolong ngelindungin Bela Ya Allah Ya Allah Halo Raph Aku mau ketemu sama kamu sekarang juga Yaudah Kalau gitu Lo aja yang datang ke rumah gue ya Pintu rumah gue selalu terbuka buat lo Oke Aku tunggu ya Gue yakin banget Bela pasti bakal terima tawaranku Raph Aku mau nikah sama kamu Apapun yang kamu minta akan aku lakukan Tapi aku minta bukti Aku minta bukti semua yang kamu tau tentang Jojo Karena aku pengen ngbebasin Jojo, Vi Gak mau Lo pasti bohongin gue kan Aku gak bohong, Raph Aku akan nikah sama kamu Aku janji Kamu harus percaya sama janji aku Lo bisa nangiskan Lo nangisin Jojo kan Gue tau, Bang Lo gak pernah rela nikah sama gue Lo datang kesini cuman buat Jojo Lo jual diri lo ke gue untuk ngebebasin Jojo Iya kan Lo pikir gue apaan, Bel? Lo pikir gue cuman mau tubuh lo Iya kan? Bel Oh Atau lo sengaja nikah sama gue Supaya Jojo bebas dan kalian berdua bisa tinggal bersama-sama di rumah ini Kamu harus ikut aku Kamu liat baik-baik, Raph Dan sekarang kamu bilang apa yang kamu liat Kamu itu gak lebih dari sekedar ular berkepala dua Kamu itu jahat Kamu licik Kamu jangan pernah harap Kamu bisa ngedapetin hati dan cinta aku Itu gak akan pernah terjadi Ya Allah Apa yang barusan aku lakuin Aku yakin banget Aku yakin banget pasti Raffi marah sama aku Dan kalau Raffi marah sama aku Dia gak akan mungkin bisa ngasih bukti-bukti itu Dan aku gak bisa ngeluarin Jojo Dia Raffi Aku mohon Raff Maafin aku Aku tadi marahnya gak bener-bener kok Dan Aku janji Raffi Aku akan belajar untuk cinta sama kamu Aku akan belajar untuk kasih hati dan cinta aku cuman buat kamu Aku bener-bener perlu bukti itu Raff Sekarang kamu harus sadar Jojo itu kakak kandung kamu Sekarang dia lagi diambang kematian Aku mohon Raff Aku mohon sama kamu Tolong lupain kejadian yang tadi Karena tadi aku hilaf Bel Kenapa lo gak pernah ngerti Kalau gue cinta sama lo Bahkan gue teramas sangat cinta sama lo Gue rela ngelakuin apa aja buat lo Apa aja Gue gak mau nikah sama lo Ini Di dalamnya berisi dokumen Dan foto-foto yang penting Yang bisa bebasin Jojo dari penjara Makasih Raff Terima kasih banyak Cepat pergi Bebasin dia Laki-laki yang sebenernya gak pernah patas Untuk menerima cinta lo Satu yang harus lo ingat Kalau ada orang Yang terus mencintai lo Sebab itu kuih Bukan ada satu pun orang yang bisa mencintai lo Sebesar dan setulus cintaku Sama lo Pergi Raff Makasih banyak ya Mungkin ayah yang bener Kalau Raffi sebenernya hatinya baik Dia gak mungkin Menyelakuin kakaknya sendiri Mungkin sekarang lo keliatan bahagia Bebo Tapi ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya Karena kebahagiaan sejati lo Hanya sama gue Cuman gue yang bisa bikin lo bahagia Bener-bener bahagia Suatu saat nanti Lo akan sadari itu Mama gak mau punya menatu Bella Bila cinta Tak lagi untukku Bila cinta Tak lagi untukku Selamat siang pak Ah bu Bella Selamat siang Selamat siang Silahkan duduk bu Terima kasih Ada yang bisa saya bantu Saya sudah menemukan bukti-bukti pak Insya Allah bukti-bukti ini bisa menolong Untuk meringankan kasusnya Juju Mana? Biar saya pelajar disini bu Dengan bukti-bukti ini Saya pikir Pak Jojo bisa terbebas dari segala tuduhannya Alhamdulillah Di dalam berkas itu pak Ada nama dan nomor telepon orang tersebut Dan orang itu yakin sekali Karena dia melihat pada saat orang memasukkan narkoba ke mobilnya Jojo Setelah saya pelajari semua bukti-bukti ini Saya akan langsung ke kantor polisi Dan saya harap saya bisa langsung memperbahaskan pak Jojo Iya pak Saya yakin banget pak Karena saya yakin sekali Jojo tidak mungkin dia mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba Dan Saya akan berterima kasih sekali sama bapak Juga dengan Raffi Karena Raffi yang sudah memberi saya bukti-bukti tersebut Iya Siapa sih yang datang Perasaan aku gak ada janji sama siapapun hari ini Kemana sih si Rina Lama banget buka pintunya Raffi Ngapain kamu ada disini? Sana pergi Ada yang mau gomongin sama lo Sana pergi Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi Au Yang sopan dong Mau ngapain kamu datang kesini? Gue butuh sesuatu dari lo Kamu sama aja sama papa kamu Bela-belain datang kesini nemuin aku Untuk minta tolong sama aku kan? Eh Gue kesini gak mau minta tolong sama lo Gue cuma butuh informasi dari lo Raffi, Raffi Jelas-jelas kamu datang kesini Nemuin aku untuk minta bantuan ke aku Tapi kenapa kamu gak mau ngaku? Kalo kamu itu mau minta tolong sama aku Kamu itu lebih parah ya daripada papa kamu Gue emang beda Tapi baguslah kalo lo inget Dengar ya Gue gak butuh bantuan lo Gue pengen ngajakin lo kerjasama Gue butuh informasi dari lo Dan gue bakal bayar lo Kok kamu yakin banget sih? Kalo aku mau ngasih informasi itu ke kamu Selama lo dapet keuntungan dari situ Lo pasti bakal mau ngelakuin Bedanya Lo pasti bakal minta bayaran lebih Tiap kali lo ngasih informasi ke gue Oke Sekarang kamu mau apa? Kalo informasi yang lo kasih ke gue ternyata bener Gue bakal ngasih lo duit lagi Kayaknya informasi yang kamu butuhin sangat berharga ya buat kamu Sebenernya informasi apa sih yang kamu butuhin? Lo tunggu besar sama Bella kan? Oh jadi cuma itu doang yang pengen kamu tak tahu Dengerin gue dulu Jangan pernah memotong ngomongan gue Lo dari kecil sama Bella Dan gue yakin banget lo sering berbagi dalam segala hal sama dia Iya kan? Lo pasti tau banget tiap detil badan dia Gue cuma pengen tau aja Apa dia punya tanda lahir yang ketutup sama baju dia? Seingat aku sih dia gak punya tanda lahir Tapi dia punya bekas luka Waktu kecil pas dia main dia pernah jatuh dan luka di bagian pinggangnya Dan aku yakin sampai sekarang bekas luka itu masih ada Lo yakin? Ya aku yakin banget Yaudah Sekarang kan aku udah ngasih informasi itu ke kamu Jadi kamu harus ngasih uang aku lagi Bela Saya seneng banget gak kamu bisa keluar, Jo Saya juga seneng bisa ketemu kamu lagi Bella Kamu dapet bukti-bukti itu semua dari siapa? Saya dapet dari Raffi, Jo Raffi yang bantu saya Sebenernya apa maksud Raffi ngasih semua bukti ini? Apa lagi yang sedang direncanain sama Raffi? Tadi Bella datang ke gue Dan dia bilang Dia bakal ngelakuin apapun yang gue minta Asalkan gue bisa bebasin lo dari sini Kita pulang, ya? Ya Allah Alhamdulillah Jo Mama seneng sekali kamu bebas Mama percaya kamu memang tidak bersalah, anak Setiap malam Mama selalu berdoa untuk kamu Makasih ya, Ma Setempat ya, Jo Gue juga seneng lo bebas Jo, saya pulang sekarang ya Bella Kita makan malam bareng dulu ya Maaf, Jo Lain kali aja Karena saya harus pulang Tante, Raffi Saya pulang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah, Ma Raffi kamar dulu ya Gue penasaran ngeliat gelagatnya Raffi Dia kayaknya ngerahasain sesuatu Gue harus tanya sama dia Raff, gue tau lo gak seneng gue bebas Iya kan Sebenernya apa lagi sih rencana Allah Jawab Aduh Kalian berdua ini kenapa sih? Bukannya kangen-kangenan malah berantem Pasti gara-gara bela lagi ya? Iya Mama, siapa yang mau berantem sih? Raffi janji Mulai sekarang kami gak akan pernah berantem lagi Iya kan, Jo? Karena Jojo udah pulang ke rumah Gimana kalau kita kasih hadiah sama dia? Biar dia bahagia dan si istri rumah ini jadi bahagia Maksud kamu? Gimana kalau kita nikahin Jojo sama Bella? Raffi janji bang Kalau Jojo nikah sama Bella Raffi gak akan lagi ngejir-ngejir Bella dan gangguin Bella Mama gak mau punya menatu Bella Mama Mama tunggu Aku aneh sama Raffi Kenapa tiba-tiba dia jadi baik sama gue Gue jadi makin curiga sama dia Mama dengerin penjelasan Raffi dulu dong Jangan langsung nolok kayak gitu Emangnya apa sih jeleknya Bella? Raffi, Bella itu sumber masalah di rumah ini Dia juga yang bikin kamu sama Jojo musuhan Kamu gak pikir itu ya? Ya justru itu, Mama Cara satu-satunya adalah menikahkan Jojo sama Bella Dengan begitu, Raffi sama Jojo akan baik-baik saja Begitu juga dengan Bella Dan yang paling penting Masalah keluarga Raffi Dan keluarga Bella Akan baik-baik saja yang terselesaikan Gue kok gak yakin ya Kalau Raffi itu berniat baik Apa yang sebenarnya lagi direncanain Raffi? Mungkin kamu ada benarnya Mungkin dengan pernikahan ini Semua masalah yang ada selama ini bisa selesai dengan baik Mama setuju Mama akan merestui pernikahan Jojo dan Bella Kita harus cepatnya melamar Bella Yaudah Kalau gitu Mama setuju kan Kalau Jojo nikah sama Bella Mama Mama serius? Makasih ya, Ma Jadi Jojo bebas? Iya, Yang Aku seneng banget Tadi siang aku sendiri yang jemput dia Alhamdulillah Syukur Yang lega mendengarnya Betul kata kamu ya Bahwa Jojo memang gak bersalah Iya, Yang Yang aku seneng sekarang kebenaran semua udah terungkap Iya Bu, ada telpon dari Mas Raffi Katanya ada hal penting yang mau diomongin sama Ibu Oh iya Terima kasih ya, Tin Mari Ibu Ya Raff, nih Ayang Ayang Raffi punya kabar gembira buat Ayang Kabar gembira apaan? Besok Raffi, Jojo, dan Mama mau ke rumah Ayang Kami kesana mau ngelamar Bella buat Jojo Kamu serius? Ayang, Raffi serius banget Masa masalah penting kayak gini, Raffi Gak serius? Yaudah Besok kami datang ke rumah Ayang jam 1 siang ya Oke, Ayang, tunggu Kami akan menyambut gembira kedatangan kalian Assalamualaikum Iya, iya Selamat ya, sayang Besok kamu mau dilamar Jojo dan keluarganya akan kesini Beneran, Ayang Alhamdulillah Ini semua idenya Raffi loh, Bu Saya senang sekali sekarang Raffi sudah lebih dewasa Dan dia sayang sekali sama kakaknya Bila cinta tak lagi untukku Bila cinta tak lagi untukku Masya Allah, akhirnya sampai juga Baik, baik-baik, Kak Tapi itu sudah pada menunggu dari tadi Ibu berjalan dengan bila Masya Allah Ayang, iya Ibu Maafin kesalahan saya selama ini, Ibu Terima kasih Ibu juga minta maaf ya Mulai sekarang kita lupakan kejadian-kejadian yang kemarin Ya Tante, maafin saya ya Tante Bella, maafin Tante ya sayang Tante tahu selama ini kamu anak yang baik Cuma waktu itu, Tante lagi emosi Maaf ya Tante gak perlu minta maaf sama saya Tanpa Tante minta maaf pun, pasti udah saya maafin Sayang, maafin juga ya Ayang juga minta maaf ya Jo Kamu itu cucu Ayang, jadi Ayang maafin kamu Jo yang harusnya minta maaf sama Ayang Masya Allah nih, nape pada berdiri aja Emangnya pokoknya pada bisulat, apa duduk, nape berdiri aja kan capek Ayo, duduk, duduk, nyok Gue kasihin duduk-duduk yuk Ibu Ibu Bu Juleha Iya Kedatangan kami sekeluarga kesini Selain untuk bersilaturahmi Juga untuk melamar Bella Ya, pada dasarnya Ibu menerima Ibu senang Bagaimana Bu Juleha? Masya Allah Bu Sari, kalau kita mah gak usah ditanya-tanya lagi ya pasti setuju Demen amat dengan adanya nilamaran Apalagi kita emang tahu, emang udah diarep-arep dari dulu sama Bella, sama Pak Jojo gitu Ya, tapi biar itu apa namanya, abdol gitu ya Biar dideker langsung deh dari orangnya Bella Oh iya katanya ya, maalu deh maalu-malu gitu Ya Allah Bella, ah lu tuh ya Ayang, mama Bu Juleha, gimana Kalau acara pernikahannya diadakan secepatnya Kalau bisa menghubungin aja Masya Allah Buru-buru amat Tapi Ayang setuju Iya, bener-bener juga tuh Bu Sari Namanya apa, niat baik emang buru-buru tuh lebih bagus ya Bu Sari Iya, 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 bener-bener Ini semua idenya Raffi loh Bu Saya senang sekali sekarang Raffi sudah lebih dewasa Dan dia sayang sekali sama kakaknya Haloh, yang lagi bahagia, yang lagi berbunga-bunga Ibu apa dicuekin, kakasihkan, ngaca mulu Udah cakep loh Bella Ya ampun Aku gak nyangka banget Bu Ternyata aku bisa nikah sama Jojo Iya, bener Iya Ini ya Bella ya Karena Allah ya Semua yang lu minta dikabulin sama Allah Lu kudu bersyukur ya Bella ya Terus minta ketut apa hati Soalnya bukan nape-nape Orang kalau mau nikah Kodaannya makin gede, macem-macem gitu Makasih ya Bu Ayang juga mau dipeluk Ya ampun Ayang, makasih Sayang, maafin Ayang ya Ayang sempet melarang kamu berhubungan dengan Jojo Aku sayang banget sama Ayang dan Ibu Mama senang sekali semuanya berjalan dengan lancar Iya, Ma Ya udah, Mama istirahat dulu ya Mama capek sekali Raf, tunggu Raf Makasih ya Karena lu udah ngebujuk Mama Supaya ngijinin gue nikah sama Bella Tapi gue masih heran sama lu Gak mungkin lu bisa berubah secara tiba-tiba Sebenernya apa lagi yang lu rencanain Lu lihat aja ntar ya Tawak Nah 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 Terima kasih. Bela pasti bisa muasin lu kan. Dia itu benar-benar hot ya kalau dirancang. Apalagi bekas luka di pinggulnya itu bikin dia tambah seksi. Hotel ini bagus banget. Benar-benar romantis. Jojo dan kakak Ipargue tepat banget milih hotel ini untuk bulan mandu. Tapi gue yakin mulai saat ini bulan mandu mereka gak akan romantis lagi. Soalnya ada gue di sini. Bela. Jadi demi untuk membebaskan saya. Kamu rela tidur sama Rafi. Bila aku tak baik untukmu. Bila dia bahagia dirimu. Aku kan pergi meski hati tak akan. Rilai. 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 Rilai.